Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang, why gitu? Atau mungkin kalian gak tau, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi Dan bahkan mungkin kalian pernah pake, keluarga kalian pake itu program Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang Itu kulihat ibu pertiwi lagunya back soundnya Ya gue cari dari sini, gue tau dari referensi gini Gue juga sering lihat juga sih Dan ini banyak yang bilang demonya buat anak abah, emang iya ya? Fan factnya gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum Dan gue tau ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrak-abrik Tapi kenapa gue gak protes atau kenapa gue gak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri Jadi dia sendiri gak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu gak akan melakukan hal tersebut Gue setuju kalau dia memang orang baik Bahkan tentang perampasan aset dia gak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian itu Di politik ataupun di bidang-bidang khusus di pemerintahan Juga banyak yang bilang politik dinasti Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya Ini kita politiknya itu pakai demokrasi Jadi kita pilih dan itu naik karena kita pilih Bukan dinasti Tapi menurut kalian gimana? Gue akan lanjutin di part 2 lebih lanjutnya Kalian bisa aku tulis komentar atau share video ini Atau kalian bisa follow aku ini siapa tau konten aku bermanfaat buat kalian Dan jangan anarkis atau kita debat secara sehat pakai akal dan logika aja Yang masih komen buzzer 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 Mending stop deh Karena apa? Kalau kalian semakin komen template seperti itu Maka yang speak up tentang Pak Jokowi itu semakin banyak Yang kalian harus tau adalah Indonesia itu bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar saja Tetapi daerah-daerah pelosok-pelosok itu juga Indonesia Dan kebanyakan dari mereka adalah Orang-orang yang merasakan langsung kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini Mereka tau perbedaan ketika Pak Jokowi menjabat dan sebelumnya Jadi kalau mereka speak up Boom Eksabilitasnya Pak Jokowi langsung meroket beneran Apalagi menjelang akhir-akhir beliau menjabat Kalau kalian masih komen buzzer buzzer Cair apa belum? Tunggu aja nanti Pasti akan ada kejutan di akhir beliau menjabat Ya PX PX